Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Setelah menyelesaikan agenda kunjungannya ke Korea Utara, Vladimir Putin langsung bertolak menuju Vietnam dalam rangka-rangkaian kunjungan ke negaraan selanjutnya. Dia tiba di Hanoi, Vietnam hari ini untuk memulai kunjungan selama dua hari di negara tersebut. Perjalanan ini merupakan bagian dari tour Asia Putin dan merupakan kelanjutan dari kunjungan bersejarahnya ke Korea Utara. Pemimpin Rusia itu akan bertemu dengan rekannya dari Vietnam Tolam, Perdana Menteri Pamin Sins, Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Putrong, dan pejabat tinggi lainnya. Pembicaraan tersebut akan mencakup berbagai aspek hubungan kedua negara termasuk kemitraan ekonomi, perdagangan, kerjasama ilmiah dan teknis, serta topik lainnya. Para pejabat tinggi ini juga diperkirakan akan membahas isu-isu global terkini, termasuk di antaranya upaya melawan dominasi global yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal itu tertuang dalam pernyataan Putin di sebuah artikel untuk surat kabar resmi Partai Komunis Vietnam menjelang kunjungannya. Menurut Putin, lebih dari separuh transaksi antara Rusia dan Vietnam kini dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, alias tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan Euro. Kedua negara memang telah mengambil langkah serius untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan mendorong investasi, khususnya pada rubel Rusia dan mata uang Dong Vietnam. Sebagai informasi, kunjungan ke Vietnam ini dilakukan segera setelah kunjungan kenegaraan Putin ke Korea Utara. Dalam kunjungan itu, kedua pemimpin negara sepakat untuk menjalin kemitraan baru yang komprehensif dan berjanji akan memperkuat kerjasama di semua bidang dan saling membela dari potensi serangan asing. Demikian berita terkini terkait Putin yang langsung disambut karpet merah di Vietnam sepulangnya dari Korea Utara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Segenapru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.